Ya oke guys, balik lagi sama gue karena data gak bisa bohong ya Oke, hari ini selesai ya, 19 Desember 2023 IHSG dalam posisi naik ya Oke 0,9, wah tinggi ya Oke Ya, gue hari ini pengen bahas lagi saham WIIM ya Ini dramanya cukup heboh Jadi banyak yang mau gue bahas Yang gue bahas pertama ARB hampir 2 hari ini turun parah ya kemarin ARB Sekarang turunnya juga 17% Juga nanti gue pengen bahas WIIM yang mau jual saham treasury-nya Ya, dan potensi cuan yang didapat dari WIIM ya Oke Oke, yang kemarin kita udah tau ya Jadi ternyata WIIM itu kan kemarin ARB Entah kenapa ARB kemarin dan sekarang dilanjutkan dengan 17% Yang ternyata bersumber Ini menurut, gue baca-baca ya Dari berbagai sumber, gue tarik-tarik semua Jadi ternyata ada sebuah grup berbayar premium lah Grup berbayar saham premium lah VVIP ya Very very important person yang V-nya sekitar katanya 18 juta per tahunnya Jadi istilahnya dia Nge-pomp dulu Oke, nge-pomp Oke, jadi si Entah ini yang gue denger-denger Nge-pomp Yang kemungkinan Mungkin honornya udah tepe banyak Setelah itu katanya ini dia nebar Fear, dia nulis artikel Katanya ini Dan gue gak liat sendiri artikel ini Hanya gue rangkaikan aja di komen-komen orang ya Dan yang gue dapet Dia tulis artikel Nge-fear soal Wismilak W-I-I-M ya W-I-I-M Soal labahnya bakal turun Hancur-hancur-hancur gimana Yang setelah itu Kemungkinan di Entah apakah dia ngedam Kalau kemarin kan video gue intraknya Kan gue gak tau ya Siapa pelakunya Tapi sekarang Ara-aranya kan udah tau ya Ternyata ada sebuah grup berbayar premium Yang keliatannya panic selling juga Ya mungkin dia ada banting juga Tapi Ditambah anggotanya juga Kemungkinan ikut panic sellingnya Jadi Akhirnya robo Dan sampai hari ini udah panic sellingnya Dan Konon gak tau orang yang ngerti teknikal Ini udah oversold ya Ini keliatan udah oversold Jadi kemungkinan barangnya mereka udah habis Jadi Potensi besar WEM ya Gue gak bilang pasti Kemungkinan besok sideway aja Gitu Ya Sisanya dia tinggal pasar Ya Jadi Oke Namanya guys ya Grup berbayar Berbayar premium 18 juta Kalau orang ada yang rela Bayar 18 juta per tahun Paling enggak guys ya Biasanya orang itu Satu orang Portonya bisa Minimal 500 jt Oke ya 500 jt Satu orang Ya pasti ya Sasa mangsanya empuk ya Pasti Karena dia lihat Pasti minimal Satu orang 500 jt Lu bayangin Kalau ada 20 member aja Ya 500 kali 20 Paling enggak Itu ada sekitar 10 miliar Lu bisa bayangin enggak Kalau itu 50 member 25 miliar Kalau dia punya 100 member Ya 100 member ya 50 miliar ya Ya dan seterusnya Seterusnya 50 miliar ya Apalagi kalau lebih 200 ya Jadi Lu bisa bayangin Dampak Kalau fear ditebar Di satu grup itu Apalagi ini grupnya Very VVIP gitu ya Jadi yang Ternyata portonya Pasti minimal Segini Ini minimal 500 juta ya Kalau dia ada yang dapat Yang 1, 2M, 3M Atau orang Bukannya mungkin Sekali ditebar Fear pada ketakutan Bread ya Rame-rame keluar gitu Rame-rame pasang Kaki dan pasang di over ya Itu Itu yang kelihatannya terjadi Ya Gue perhatikan Dia mulai nge-pom WIIM itu 4 bulan lalu ya Video dia yang waktu itu Gue enggak nyebut Pokoknya nanti Lu Tuhan sendiri lah Ya Dia mulai nge-pom itu Di 4 bulan lalu 4 bulan lalu tuh WIIM kira-kira Ada di harga 4 bulan lalu tuh Di range segini ya guys ya Nih Di-di-di segini nih Ya Betul gak September Ya bener Januari November Oktober September Ya di Di range September nih Nah Gue ngeliat video dia Waktu mulai nge-pom ini Mulai rekomen WIIM tuh 4 bulan lalu Berarti di bulan-bulan ini Di bulan-bulan ini guys ya Kemungkinan Mungkin ya Mungkin Mungkin sebelum dia upload video itu Sebenarnya dia ngumpulin barang Udah banyak ya Entah Keliatannya di range segini Barangnya dia Makanya stop Hari ini stop jualan Di range segini kan 1.800 3.000 Ya Jadi yang terjadi ya Oke gue Gue ingetin lu John ya Di Yang namanya berbau keuangan Termasuk saham ya Lu harus banyak baca gitu ya Bahwa Soal Financial Psychopath Psychopath itu Orang yang gak punya empati Intinya gak masalah loh Buat Dia bisa bantai apa Mau Ya bisa kejam Bisa juga bantai secara keuangan Tanpa danurani Memang ya Rata-rata Psychopath itu 1% dari seluruh penduduk lah Minimal dunia gitu ya Tapi kalau udah berhubungan Sama keuangan ya Segala satu yang berhubungan Keuangan Lu potensi ketemunya Bisa 10% Jadi 10 kali lipat Lebih tinggi lu Berpotensi seorang Ketemu seorang Financial psychopath Daripada Di sektor lain Jadi ingat ya Jis ya Tiatih sama orang yang Melutnya manis Semua segala macam Terlihatannya sangat menawan Tapi endingnya Lu akan terjadi Akan dibantai Endingnya itu Dia ngebantai Jadi Dari awal Niat mensrianya itu Udah ada Mensrianya Ya Ya Nanti lu cek aja Kalau lu gak percaya Apa yang gue ngomongin ya Nanti lu cek aja nih Artikel Financial psychopath Wall Street Gue ngomong gini Gue udah berbaca Ya Nanti lu buka aja Kalau lu mulai Oke kita buka bareng-bareng deh Biar gue dikiranya Biar dikira gue Ngomongnya Gak dikira ngasal gitu loh Ya Nih ya Grabbing first Estimate Dan 10% Nah 10% dari orang Yang ada di industri Pelayanan keuangan Adalah psychopath Ya Psychopath Lu ingat nih Yang berbobo keuangan Apa Saham Suransi Apa lagi Forex Apa lagi Sebutin Kripto Sebutin lagi Koperasi Sebutin lagi Apa lagi Yang berbobo uang lah Minjem-minjem Ya gitu-gitulah Lu chance ketemu Seorang penipu tuh 10% lah 10 kali lipat Lebih tinggi ya Jadi hati-hati ya John ya Jadi kalau lu Kau kena bantai Ya Perbanyak edukasi Oke Jadi kalau kita Lihat ya John ya Dia kemungkinan Kan dia mulai Mulai upload video Soal WIIM tuh Di bulan-bulan inilah Member ini Waktu itu harganya disini Jadi kemungkinan Dia akum guys Akum Akum di harga segini Atau mungkin Dibawa dikit ya Entah dia bawa Sibu 400 Atau di segini Dia udah mulai akum Banyak Setelah itu Dia rilis videonya Kemungkinan Ini kemungkinan Gue gak pasti benar Tapi itu Yang gue analisa lah Dari Dikuarin video Setelah itu terjadi Pompoknya naik Nah ini kemungkinan Anggota grupnya Yang direkomen ya Namanya Kalau satu orang Punya 500 juta Sangat mudah Sangat mudah Nah ini gue Akhirnya Kemungkinan dia Mungkin udah tepe guys Kemungkinannya Mungkin ini Kemungkinan pertama Dia udah tepe Di ring-ring ini Yang dia udah tepe Atau disini ya Gue Kurang tahu Kemungkinan udah tepe Nah Setelah itu Dia nebar fear Ya kakonon Katanya dia nebar fear Kasih artikel Tulisan blablabla Ini supaya Harganya jatuh lagi Ya Ini kemungkinan ya Tuh gini juga Atau kemungkinan Dia juga ngebanting Disini Dia juga ikut ngebanting Nah itu Bisa jadi Tapi gue lebih prefer Disini Dia mungkin udah tepe Dan setelah itu Dia nebar fear Buat Supaya harganya jatuh Karena dia tahu Grupnya itu Rata-rata isinya Orang-orang yang Kalau orang udah bisa Biar 18 juta Untuk ikut gitu Pasti 500 juta Minimal ada di Porto Grupnya dia pasti Grup ikan gede Anggotanya Ikan gede Ya Enggak kebetulan Di harga 1800 Sudah mulai Stagnan ya Tadi ya Udah mulai Stagnan ya Jadi Enggak kebetulan Pas itu rilis dia video Di rang-ring Segini lah Oke Jadi itu yang terjadi Jadi kita udah dapet Kepastian ya John ya Udah dapet kepastian Bahwa yang jualan Bukan mereka Bukan pengendali Oke Yang jualan Bukan pengendali Jadi gak ada Empat orang ini Gak ada di berita Berarti bukan Mereka yang jualan Jadi bener Yang jualan adalah Masyarakat Ya Tentunya yang punya duit Gede ya Kalau digabung-gabung Dari grup dia ya Ya memang mampu sih ya Apalagi kalau dibikin panik Satu grup itu Panik kerja maaf mereka Berarti Seharusnya Kalau dari sini Kita bisa Sedikit analisa Sedikit Agak sedikit Menyimpulkan ya Sebenarnya Gak ada apa-apa Di WIM nya Gak ada apa-apa Ini pure Fear yang ditebar Di salah satu grup saham Fear yang ditebar Ya memang Cukai Rokok Agak naik 10% ya Tapi Ya tapi apakah Langsung serobo Maksudnya kinerjanya WIM langsung sehancur Itu kan Kita harus lihat dulu Confirmasi Kimpatnya Gitu aja Nah Ya intinya gini Sebelum gue ngomong Soal buyback sahamnya Si WIM ya Prospek-prospeknya Gue ngomong dulu Soal yang masalah Grup berbayar VVIP ini ya Jadi gue tetap Ingetin lo bahwa Hati-hati Ya mau itu berbayar Atau enggak Kemungkinan lo ketemu Seorang psycho Di dalam dunia finansial Itu 10 kali lipat Lebih tinggi Daripada sektor lain Jadi lo hati-hati Hati-hati Ya Dia Gue perhatikannya Banyak yang gerobar Entah dia mau 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 Wajahnya itu Fundamental Investing Atau value investing Atau apa Itu kadang Hanya kedoknya aja Kadang Sebenarnya dia juga Kapital gain murni Kapital gain murni Yang tentunya Butuh pembantayan Jadi ya Jadi lo hati-hati juga ya guys Gue tetap bilangin Lo hati-hati Kadang-kadang ada orang nanya Kalau udah cuan Kenapa harus pakai Gruber bayar ya Kalau emang Investasinya dicuan Kan gitu kan Ada yang nanya Nah itu masuk akal juga Nah itu lo harus Pahamin itu juga Gitu loh ya guys Oke Ya gue cukup sedikit Ini ya Berduka juga Kalau lo pastikan pada cut loss Ini pasti banyak yang cut loss Cut loss juga Jadi kan pelajaran aja Ya gue juga gak tau apa-apa Gue pribadi tau-tau kok ARB 25% Gue malah tau dari komen Orang youtube gue Bro kenapa tuh WMR WMRB bro Ini turun lagi Ya kemungkinan Kata orang yang teknikal Ini udah oversold ya guys Jadi Barangnya dia Kemungkinan udah habis Barangnya Atau barang-barang Orang yang ada di grup itu Udah habis juga Kemungkinannya Jadi Udah oversold Mungkinan juga bakal sideway Besoknya Sideway Jadi Kita fix Mereka sama sekali Gak jualan Gak ada Mengandali ini Sama sekali Gak ada yang jualan Pure adalah Kasus dari Sebuah grup saham Gitu ya Grup saham Oke Sekarang kita masuk Ke topik berikutnya Dimana Kita dapat berita Bahwa Wismilak akan Jual saham Treasurinya Nah Oke Gue juga Sangat Tidak terlalu Percaya Kalau pelaku yang menjual Itu adalah Si Wismilak itu sendiri Perusahaannya Bukan pengendali Jadi si perusahaannya Karena kalau Dia kan Nanti Dia kan jualan Dari Oktober Tahun ini Sampai Oktober Tahun depan ya Ya itu Periode jualannya Jadi 12 bulan guys Nih ini ya Oh dia Ini waktu belinya Saham buybacknya ya 2022 sampai Oktober 2022 Dan dia Udah mau jual Saham treasurinya itu Nanti Ini info yang gue dapet Sini gak ada lagi Pokoknya 29 Oktober ini Sampai 29 Oktober 2024 Ya itu yang gue dapet Gak mungkin Kalau menurut gue Gak mungkin mereka Ikut ngebanting Gak Karena kalau jualnya Jangka waktunya 12 bulan gitu Dia pasti jualnya gak haki Tapi taruh di Over Supaya harganya gak jatuh Taruh di over Jadi Gue pribadi Kurang Menurut gue Bukan Wismilaknya juga yang jualan Yang ngebanting lu Itu bukan Itu kayaknya pure Ada yang ngebanting Dari grup itu Sama anggota-anggotanya Ikut tanik Ikut cut loss Nah itu yang terjadi guys Ikut cut loss ya Kalau menurut gue Lebih ke arah situ Pengendali gak jualan Pengendali gak jualan Jadi dia mau jual 27 juta Saham treasury Saham treasury Ada disini Nah ini aja Ini semua 24 juta ini Mau dijual Kok disini 27 ya Oh 27 Berarti udah jual 3 juta ya Dia ya Kan dia jual Oktober nih Udah kejual 3 juta Berarti nanti dicatat di Laporan keempat Harusnya labanya meningkat Labanya meningkat Ya di keempat ini Ya Katakan ini 27 juta nih Berarti Desember ini Sampai Desember Udah laku 20 Udah jual 3 juta Ya Udah jual 3 juta Ini kan jatah terakhir November ya Sampai November udah jual 3 juta 3 juta Kalau dia jual Di 3.000 Dapat berapa 3 juta Ya 9 miliar Ya Ya lumayan Sudah laku 9 miliar 9 miliar Udah dapet Lumayan Bonus Ya Ya oke Jadi potensi cuannya Nanti WIIM Oke kita bicara Saham Treasury Saham Treasury Adalah saham yang dibuyback Dibuyback oleh perusahaan Ya Nah ini cuan Jadi kalau menurut Karena WIIM belinya itu Landa saat di harga 600 Ya Nah ini Ini sebenarnya Kabar gembira ya Sebenarnya jual Nah Jadi dia beli itu Kan dia belinya di Oktober Nih John 31 Oktober Jadi dia beli dari 1 Agustus Sampai 31 Oktober Dia beli total 27 juta saham kan Saat itu Harga dia beli Kalau gak salah 5.95 Ya 5.95 5.92 Sekarang lo tau WIIM Udah Sempat di harga 3.000 Dia juga udah jualan Si WIIM nya Ya itu nanti Masuknya di kas perusahaan Bukan kas pengendali Bukan Bukan kas perusahaan Yang nanti Hitung sebagai labak ya Labak Dan nanti akan dibagikan Sebagai dividen Gitu guys Jadi Itu sebenarnya Kabar gembira Buat lo holder WIIM nya Makanya gue bilang Sama lo guys Kita tuh jangan gampang Nenak fear gitu Lo harus edukasi diri lo sendiri Ya tentunya Diversifikasi juga penting ya Untuk jaga Supaya mental lo gak kena Gitu kan Diversifikasi penting Dan juga lo harus edukasi diri lo Sehingga lo gak gampang Ya misalnya Kayak hari ini Kita ke bantai 24 Ya mungkin udah ada 40 persenan ya Bantai WIIM kan Lo tetep santai Karena lo tau Prospek perusahaan yang lo beli Tapi kalau lo sebenarnya Gak kuat juga Belum kuat Ilmunya Ya belum kuat mentalnya Ya lo akan ikut cut loss Kemarin Hari ini dan kemarin Di WIIM Potensi ya Jadi potensi yang akan Diterima Kan dia Waktu itu Kalau dia jual semua Potensi dapat 83 Dia modalnya Cuma 16 miliar Ini keren banget ya Dia 16 miliar Beli 27 juta lembar Di harga 590 Ini gue keren WIIM manajemennya keren Gue harus aku ini keren ya Dia udah tau Dari kinerja Bakal meningkat Dia beli Mumpung masih di harga 592 Ya Nah sekarang Sekarang kita udah tau WIIM Ya sempet Di harga 3000 ya Sekarang sayangnya udah turun lagi Di 1800 Jadi kemungkinan Susut melaba potensi dia Akan berturun Jadi dia akan jualnya pelan-pelan guys Tapi kalau memang Laku semua Kononnya Akan tembus 83 miliar Jadi akan cuan WIIM 67 miliar Ya 67 miliar Totalnya Hari ini kalau lo lihat Laporan keuangan WIIM Sebentar gue buka Ini di K3 Ini dia udah cuan 441 miliar 441 miliar Ini laporan K3 Kemungkinan K4 Kalau dari kinerjanya 441 441 bagi 3 Kali 4 Kemungkinan WIIM akan tembus Laba 588 miliar Oke 588 Agak 588 miliar Kemungkinan nih Nanti K4 keluar ya Kira-kira WIIM akan tembus Di range segitu Dan tambah hasil Penjualan saham ya Karena kita udah lihat Sahamnya menurun tuh Ini ya Berarti dia Sampai November Dia udah jual 3 juta Udah jual 3 juta Kalau bener Tadi potensinya Katanya jual semua itu Akan untung 67,2 miliar ya Lu bagi 12 aja 67 bagi 12 Rata-rata per bulan Dia bisa cuan 5,5 M Tambahan Ini kan udah 3 bulan ya 5 x 3 5,5 x 3 Ya akan tambahan cuan 16,5 miliar 588 Tambah 16,5 604 miliar 604 miliar Kemungkinan ya Akan tembus Ini udah sama Penjualan saham Di Desember Sampai Desember 604 Total akan tembus begini Berarti kalau lu Pindahin ke sini ya Kita coba pindahin Berpotensi tembus Sampai Desember 604 Ya segini Maka EPS nya Sampai Desember Kemungkinan WIM akan tembus 287 Ya 287 EPS nya Dan kalau dia Bagi dividen sama Kayak tahun lalu 61 persen Ya 287 Ya tahun depan Kemungkinan dividennya Akan ada di rank 175 Ya 175 Kalau lu ada di harga Sekarang Ya 175 Itu ya Lu bisa dapet Hampir 10 persen ya Sorry Sorry gak Ya 9,5 persen 9,5 persen Lu pun yang di harga 3700 pun Lu masih dapet 4,7 Masih lumayan sih Memang 3700 Lu pekinerja saat ini Agak Likit ketinggian ya 4,7 Tapi masih lumayan Lu yang nyangkut di 3200 Masih dapet 5,4 Ya kita gak tau Nanti bulan Maret Nanti tahun depan Apakah kinerja WM Yang akan meningkat Ya kalau meningkat Ya lu Berarti potensinya Akan nambah lagi Ya dividennya Oke jadi kalau Dari harga sekarang ya Berdasarkan hasil jual Buyback ini Ya kemungkinan WIM tuh Harga warasnya Ada di 175 5 kali 10 Sampai di 3,5 Ya ini kalau gue Kasih range-nya Masih di segini Ya Jadi bener ya guys Yang ini setahu Yang gue dapet Dari cerita-cerita Tadi semuanya Itu betul karena Hanya karena Ada di Grosal 1 Grup pesan berbayar Jadi bukan karena Ada terjadi sesuatu Di WIM nya Ini yang gue Ini yang gue Tangkep Ya Tapi memang Nanti kita lihat lagi Konfirmasi Kimpat ya Kimpatnya gimana Nanti kita lihat K1 2024 Juga Karena kan katanya Cukai rokok itu Naik ya Kita lihat potensinya Gimana Tapi So far yang gue Tahu ya guys WIM nya Nggak kenapa-napa Yang gue tau ya Tapi kalau lu ada info Boleh komen di bawah Yang gue tau tuh Perusahaannya Nggak kenapa-napa Ya dia bisa Dia malah jualan saham Sekarang Cuan gede kan Harusnya cuan gede Logikanya Ya Ya gue rasa gitu aja guys Ya Sekarang jadi hati-hati guys Lebih baik lu edukasi Diri lu sendiri Ya pelajar Banyak yang bergratis juga Sekarang Ya kalau berbayar Juga lu harus Ya gini loh Lu kalau masuk grup VIP Saham itu Boleh-boleh aja Kalau lu ada duit Nggak masalah kan Buat orang yang punya 500 juta 1 miliar 18 juta Ya murah lah Ya Boleh-boleh aja Tapi Jangan sampai lu kena kibul juga Jangan polos juga Jangan polos juga Hati-hati Kalau dia udah mulai Rekomen sesuatu Jangan-jangan dia mau jualan Lu hati-hati Itu aja Oke guys Sampai ketemu lagi di video Berikutnya Karena data Nggak bisa Bung ya Bung ya